Halo guys, berjumpa lagi dengan JMH Channel Saat ini kita sedang berada di wisata Aeksi Tumandi Yang letaknya di desa Huta Barat, kecamatan Tarutung, kabupaten Tapanuli Utara Nama Aeksi Tumandi tidak terlepas dari kisah Yang melegenda tentang buru Natumandi Huta Barat Yakni seorang putri dari Raja Huta Barat yang memiliki paras yang sangat cantik Karena kecamatannya itulah banyak sekali pemuda yang datang untuk Naminangnya Pada suatu hari seorang pemuda yang rupawan dan berpakaian bagus datang menjumpainya Sosok pria tersebut membuat hati buru Natumandi terpikat Setelah beberapa lama mereka sudah saling mengenal Sang pria tersebut mengajak si buru Tumandi ke tempat tinggalnya yang tidak lain Hanyalah sebuah gua Sang pria tersebut memperlihatkan wujud aslinya adalah siluman ular Tetapi karena si buru Tumandi sudah jatuh hati kepadanya Dia pun menerima bagaimanapun keadaan si pria tersebut Kemudian si buru Tumandi pun memperkenalkan si pria tersebut kepada orang tuanya Yaitu Raja Hutabarat Orang tuanya sangat senang sekali karena putrinya sudah mendapatkan pasangannya Tetapi kegembiraan itu tidak berlangsung lama Karena ketika si lelaki keluar dari rumahnya Dia baru berwujud menjadi seekor ular Dan membuat si Raja Hutabarat sangat terkejut Kemudian si buru Tumandi pun menjelaskan bahwa pria itu memang siluman ular Dan dia sangat mencintainya Karena si Raja Hutabarat sangat menyayangi putrinya itu Akhirnya dia mengizinkan agar bersama dengan pria tersebut Suatu hari Sang pria yang merupakan siluman ular itu Datang menjumpai si Raja Hutabarat Dan memberikan sebuah bakul Dia juga berpesan Agar jangan membuka bakul tersebut Sebelum waktunya tiba Yaitu tujuh hari tujuh malam Tetapi si Raja Hutabarat tidak sabaran Dan membuka bakul tersebut Padahal belum waktunya Dan dia terkejut bahwa di dalam bakul itu Hanyalah sebuah kunit Si Raja Hutabarat sangat murkah Dan tidak menganggap lagi si buru Tumandi sebagai putrinya Kemudian Raja Hutabarat berdoa Di dalam doanya dia meminta agar sampai kapanpun Jangan ada lagi buru hutabarat yang lahir dengan paras yang cantik Kalaupun ada yang lahir dengan paras yang cantik Harus memiliki cacat di tubuhnya Mendengar permohonan tersebut Si buru Tumandi pun menjadi sedih Dan memilih bunuh diri Dengan menceburkan dirinya ke dalam air liang itu Dan itulah sebabnya Mengapa dinamakan sungai tersebut Aek Situ Mandi Sampai saat ini Inilah dia guys Aek Situ Mandi Yaitu spot wisata yang ada di desa hutabarat Lokasinya Dekat dengan Gua atau liang Si buru Tumandi hutabarat tersebut Airnya cukup deras guys Terus di lokasi ini juga Disediakan beberapa tempat Untuk berteduh Baik itu untuk makan Ataupun bersantai Sambil menikmati panorama Yang indah Di sekitaran Sungai Situ Mandi ini Di tengah-tengah sungai ini Ada juga daratan Yang dihubungkan Oleh sebuah Lembatan gantung Dan uniknya guys Daratan yang ada di tengah-tengah sungai ini Juga ditembuhi oleh sebatang pohon pinus Yang ukurannya cukup besar Sehingga dibangunlah sebuah rumah pohon Di daratan tersebut Dan itulah Yang menambah daya tarik tempat ini Karena melalui rumah pohon Kita bisa memandang sekitaran Sungai atau aeg Situ Mandi ini Dengan cangkupan yang cukup luas Kita bisa melihat Hamparan batu-batuan Yang berukuran besar Yang diselingi dengan Arus air sungai Yang mengalir sangat deras Beginilah pemandangan yang disuguhkan Apabila kita memandang tempat ini Dari atas rumah pohon tersebut Selama di tempat ini Kita juga harus menjaga keselamatan kita Jangan coba-coba untuk masuk ke dalam sungai Kalau kita belum profesional Dan juga tetap berhati-hati Jangan sampai terpeleset Karena apabila terpeleset Akibatnya cukup fatal Demikian ulasan singkat Mengenai aeg Situ Mandi Apabila ada kesalahan Dalam perkataan kami Kami meminta maaf Sebesar-besarnya ya guys Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like dan subscribe ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya